Komuslimin yang semoga diramati Allah, KPU telah resmi mengumumkan Bapak Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Filiples 2024. Dan apabila beliau berdua dilantik, maka kita perlu ingatkan sama-sama akidah al-Ustah wa-Jamaah, taat dan patuh terhadap pemimpin. Tentunya taat dan patuh dalam hal yang ma'ruf. Kalau diperintahkan maksiat, maka jangan kita lakukan. Kalau diperintahkan suatu hal yang pertentangan dengan syariat, maka jangan kita lakukan sebagaimana keedah la to'ata fi mahlukin fi masyidil holik. Tidak boleh taat kepada mahluk dalam rangka bermasyid kepada holik. Lalu kalau ada kesalahan bagaimana tentunya kita menasehati dan cara menasehati penguasa tentu berbeda dengan cara menasehati orang lain. Ada tata caranya yang diatur oleh syariat. Kemudian yang perlu kita tambahkan juga bahwasannya yang namanya nasehat itu bisa diterima atau bisa tidak. Kami teringat dari kisah Syih Husey Min, beliau ditanya, mengapa engkau tidak pernah menasehati penguasa? Beliau menjawab, dari mana kamu tahu saya tidak pernah menasehati penguasa? Kemudian penanya pun tanya lagi, lalu kenapa penguasa tidak berubah setelah engkau menasehati? Lalu Syih Husey Min menjawab, lah kalian juga sama, aku menasehati kalian, kalian juga tidak berubah kan? Misalnya ya, kalian tidak sholat, kalian juga terlambat sholatnya dan sebagainya. Jadi ini menjadi renungan bersama bahwasannya rakyat dan pemerintah sama-sama memperbaiki diri dan tidak saling menyalahkan terus.